Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Ikhwatiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menghitung zakat harta Dalam menghitung zakat harta Yang pertama adalah kita harus Mendefinisikan harta kita Mendefinisikan harta kita Apakah dia menjadi milik kita sempurna atau tidak Jenis hartanya seperti apa Apakah termasuk dalam perniagaan Atau termasuk dalam simpanan Atau termasuk dalam zakat pendapatan Atau zakat yang lainnya Ini yang pertama Yang kedua kita lihat Apakah zakat harta kita itu Menjadi milik sempurna buat kita Yang dimasuk dengan milik sempurna Apakah harta kita Harta yang kita miliki itu Kita dapat mengelolaknya Mengambilnya kapan saja kita mau Dan mendapatkan manfaat dari harta tersebut Dengan tanpa ada orang yang merintanginya Baik itu cash di tangan kita Ataupun dia di bank Kita bisa mengambilnya kapan pun juga Itu milik sempurna Kemudian kita lihat Apakah Yang ketiga Kita lihat apakah harta kita sudah masuk nisab atau belum Karena syarat zakat harta ada nisab Nisabnya Ada yang mengikuti Zakat perhiasan emas dan perak Atau zakat uang sebesar 85 gram emas Ada juga yang mempertimbangkan Zakat atau menganalogikan kepada zakat hasil tani Setara dengan 653 kilogram beras Yang harga berasnya adalah harga beras yang rata-rata Bukan harga beras yang terlalu tinggi Bukan juga harga beras yang terlalu rendah Harga rata-rata Berapa nilainya Itu nisabnya Apakah mencapai atau tidak Kalau mencapai maka keluarkan zakat Sesuai dengan jenis harta yang tadi saya sebutkan yang pertama Kemudian yang keempat Mempertinggankan haul Sebagian harta ada yang haul Sebagian lagi tidak mempertimbangkan haul Ketika panen Maka langsung dikeluarkan zakatnya Bagi yang ada haulnya Kita lihat satu tahun Berjalan satu tahun O itu tidak Kalau sampai maka keluarkan Kalau tidak sampai maka tidak ada kewajiban zakat Kalau yang langsung panen Lihat juga Langsung panen mempertinggankan tadi Cukup nisab dan cukup haul Khatiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Andaikan Andaikan sudah masuk dalam kriteria ini Baru kita keluarkan zakat Semangatnya adalah bersihkan harta Sehingga mensucikan jiwa Jika sampai kepada nisab Bersihkan harta dengan zakat Tidak sampai nisab Bersihkan harta dengan sedekah Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh